Intro Saat hidup berjalan cepat dan dunia terasa menekan dari segala sisi, ingatlah sebuah kebenaran sederhana yang harus tanamkan dalam hati kita, yakni bukan stres yang membunuh kita, melainkan reaksi kita terhadapnya. Mengapa demikian? Mari simak ulasan berikut. Dalam setiap hembusan nafas, kita punya pilihan. Apakah kita akan menanggapi badai dengan ketakutan, atau kita memilih untuk menjadi tenang seperti lautan yang dalam, yang selalu tahu bagaimana menenangkan gelombang di permukaannya. Stres hanyalah sebuah tanda. Ia mengingatkan kita untuk berhenti, untuk merasakan, untuk memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam diri kita, ketika kita mulai memandang stres bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sinyal bahwa tubuh dan pikiran kita membutuhkan perhatian, kita menjadi lebih kuat. Kita menyadari bahwa yang memberi kekuatan bukanlah hilangnya stres, tetapi bagaimana kita meresponsnya? Bayangkan sebatang bambu di tengah badai. Ia tidak memaksa menahan setiap tiupan angin, tetapi ia membungkuk dengan anggun, mengikuti irama yang diberikan oleh alam. Bambu itu tetap teguh karena ia mengerti seni dari kelenturan. Begitu pula kita saat kita mampu merelakan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Saat kita belajar untuk membiarkan segala hal mengalir, melalui kita tanpa menahannya, kita pun menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Tarik nafas panjang, dan saat kita mengembuskannya, bayangkan semua beban yang menghimpik dada mulai meluruh. Di saat kita tenang, kita mulai melihat keajaiban kecil di sekitar kita. Sinar matahari yang hangat, kicauan burung, hembusan angin lembut di wajah kita. Hidup sebenarnya penuh keindahan, hanya seringkali terlewatkan ketika kita terperangkap dalam reaksi negatif terhadap tekanan yang kita alami. Kita tidak bisa menghindari badai, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menari di tengah hujan. Jadilah seperti bambu, yang fleksibel dan kuat. Pilihlah untuk merespons dengan kelembutan, dengan keberanian, dengan cinta pada diri sendiri, dan kehidupan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting, bukanlah berapa banyak badai yang kita lalui. Tetapi bagaimana kita memilih untuk tetap bertahan, untuk tetap tersenyum, dan untuk tetap berdamai dengan diri sendiri. Bebaskanlah dirimu dari rantai reaksi yang tidak perlu. Tenanglah, percayalah pada dirimu sendiri, dan ingatlah bahwa di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menunggu untuk muncul. Kita punya kendali lebih dari yang kita kira, bukan dengan melawan, tapi dengan menerima dan merespons dengan cinta dan kedamaian. Itulah rahasia untuk hidup bebas, kuat, dan berani. Terima kasih telah menonton!